wah flaring guys flaring nah ini jadi kita sudah single tank tiga ekor dan tiga-tiganya sudah flaring mungkin nanti kedepannya kita bakalan nambah lagi kita bakalan single tank lagi guys wih udah lumping guys cakep nah ini oh ini malah udah flaring hmm oh guys sudah flaring dia nah oke jadi ini larutan dari air ini air garam itu garam ikan nah ini kita aduk jadi kenapa sih kita harus pakai larutan garam ikan ini kenapa garam ikan itu nggak harus mau dicelupin kedalam apa namanya akuarium karena nanti ketika garam ikan ini kemakan nggak sengaja sama ikan karena dikira makanan itu akan berakibat burung guys salah satunya ikan kalian itu akan apa sih namanya kayak nggak mau makan itu kalau nggak salah karena luka di bagian lambung jadi buat kalian setiap pemberian garam ikan saran saya tetap dilakukan dulu itu biar satu hasilnya ini juga lebih maksimal kedua nggak membahayakan sama ikan ketika di dimakan nah untuk pemberiannya sendiri ini kayak gini nah contoh kayak ini kan kita lagi nguras akuarium nih nah ikannya kelihatan ada yang kayak gesek pasir kemarin atau apa Nah itu kita langsung aja deh kayak apa ya kalau ini masih benar-benar nih aku aku pindah dulu nih sebentar 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 nah ini aku masukin sih itu nguras-nguras nah jadikan kayak gini nih akhirnya udah tinggal lagi segini ini sekalian ngisi nah ini larutan garam ikannya kita tuangin aja secukupnya doang nah itu kita tuangin nah udah segitu aja udah cukup nah itu buat kalau seumpamanya ada jamur-jamur atau apa di tank kita itu biar mati sama garam ikannya dan kenapa tadi fungsinya harus segituin itu sama kayak kayak tadi jadi biar si garam ini enggak kemakan nih baby-baby andraw yang masih kecil-kecil nilai kita kuras kita ngisi air juga pelan-pelan nah jadi kurang lebih kayak gitu ya jadi jangan langsung dituangin karena kalau kalian langsung tuangin kalau ada yang kemakan emang ikannya tetap sehat tetap flaring tapi kadang-kadang dia nggak mau makan atau berpuasa biasanya dia akan puasa lama karena yaitu biasanya bagian lambung itu ada robek atau apalah kayak kayak dia akan kuasa sih rata-rata kayak gitu dan untuk penanganannya untuk ikan-ikan kayak gitu nggak apa-apa dibiarkan aja dulu karena nanti dia akan apa sih namanya kayak recovery dengan sendirinya tapi biasanya ikan tetap akan puasa nggak mau makan kurang lebih dua sampai tiga minggu biasanya kayak gitu tapi itu aman Oke thank you guys selamat menikmati channel 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 kita channel kita semua nah oke jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang satu ikan-ikan yang bandel yang mau flaring yang kedua kita bakalan ngebahas lebih ke andraw ini banyak banget temen-temen yang nanyain bang andraw gimana sih ini Bang caranya Bermu flaring gini-gini nah ini kita bakalan bahas di sini aja karena banyak banget karena kebetulan aku jual andraw juga itu ada andraw ready dan itu ready juga dibawah dan beberapa dari temen-temen yang udah beli itu banyak nanya Bang gimana cara ngerawat andraw settingan tanknya gimana Bang pertamanya gimana banget nah karena gini guys segala sesuatu halnya itu dimulai dari awal jadi kalau awalnya sudah bener sudah apa ya maksudnya dari cara perawatan aklimasi dan lain-lain sebagainya itu udah bener pemberian pakan ukuran tank itu udah bener nanti ke belakangnya itu akan jauh lebih mudah contoh kayak bikin flaring naikin warna dan lain sebagainya cuman memang nggak bisa dipungkiri guys jadi bahwasannya memang kalau untuk cana andraw nih atau stewarti atau bahkan semua cana itu bisa digolongkan bahwasannya kalau kita memang dapat yang gampang flaring dia akan gampang flaring tapi kalau emang kita dapat yang sulit itu ya sulit banget tapi rata-rata biasa-biasa aja sih nggak ada yang yang terlalu cepat nggak ada yang terlalu sulit juga dan rata-rata biasa-biasa normal lah normal nah sebelum itu kita bakal ngebahas salah satu cana yang nggak pernah flaring dan banyak banget temen-temen yang bilang Bang tolong di update terus ini Bang cana stewartinya nih ya jadi udah flaring guys sebentar ya Oh dia sebentar kita kasih jari pelan-pelan gini aja ya Nah ini kita kasih jari nah ini dia udah mendekat dia ini udah flaring kemarin udah flaring ah ini udah flaring guys udah flaring tipis tipis-tipis ini ikan cana yang salah satu yang paling susah guys bahkan saudaranya ini udah besar banget Oh udah besar udah mangap-mangap cakep banget lah itu sudah bagus sedangkan ini ini kita kasih jari pelan-pelan ini agak susah ya Oh tapi udah mau flaring tipis-tipis Oh flaring Oh lagi dia mundur kita kejar lagi Oh guys jadi kalau kita posisi dapat ikan yang bandel kayak gini aja itu ya memang agak sulit sebenarnya tapi kuncinya itu ada di kesabaran beberapa temen-temen yang gagal ngerawat ikan yang nggak mau flaring itu bukan karena gagal caranya ini kita coba kasih kaca dia malah ngejar yang lain-lain beberapa dari temen-temen itu bukan gagal dalam bikin flaring cana itu bukan tapi rata-rata mereka tuh habis kesabaran guys ini kita kasih jari lagi Oh sudah mau flaring tipis-tipis tapi masih kurang bagus kita bakalan coba buka dulu musuhnya di sebelah nah kita bakalan coba lihat kita panggil dulu yang ini Halo sini 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 nah dia sudah ngeliat musuhnya kebawah nah itu dia Oh nah flaringnya masih jelek masih kayak gitu kan itu enggak masalah guys ini namanya ngelatih kita ngelatih itu emang gini jadi enggak perlu ikan itu flaring yang penting dia udah pernah lihat musuh sesekali itu udah bagus Nah ini kita panggil lagi coba ini kita bener-bener harus sabar guys untuk ikan ikan kayak gini caranya gimana Bang kalau ikan yang sulit-sulit gini Bang nah yang pertama kalian enggak boleh sering-sering pindah-pindah tank itu enggak boleh jadi kasih ukuran tank yang pas ini ini sebenarnya kebesaran untuk ikan size 7 cm di tank 40-30 ini agak kebesaran sebenarnya untuk ikan yang susah flaring ya itu agak agak kebesaran sebenarnya tapi itu enggak masalah selama kalian enggak banyak-banyak ganti-ganti air pindah-pindah tank itu aman nah ini kita kasih lihat dulu nah ini dia di sini nah ini kita kasih jari mau enggak dia nih oke udah enggak mau lagi jadi kadang-kadang dia itu flaring kadang-kadang enggak itu tapi enggak bisa dipaksain ya guys ya kuncinya itu adalah kesabaran ini kita coba panggil nah ini kita kasih jari oh ini dia kadang dia mau gigit kaca ini nggak apa-apa kayak gini jadi memang harus sabar super-super sabar ini salah satu yang bakalan kita keep sampai flaring guys intinya kuncinya kesabaran beberapa teman-teman yang nyoba cara ini cara itu dan bilang enggak berhasil itu sebenarnya enggak ada caranya enggak berhasil tapi kalian yang kurang sabar sebenarnya nah setelah itu di sini kita bakalan update androhnya ini mohon maaf ya ini lampunya agak redup ini padahal sudah biru-biru semua rata-rata guys ini linknya di shopee kita ada rimnya juga udah mulai keluar oh rimnya udah mulai keluar-keluar guys nah ini abis baru ganti air barusan nah itu buat kalian yang minat androhnya itu ada di shopee kita itu ada harga yang Rp65.000 sama Rp100.000 itu bisa dicek di sana nah untuk yang short body ini malah udah flaring malah ini yang udah kita single tank satu ekor kemarin nah itu dia guys udah flaring dia guys ini short body dan short tail ya guys ya jadi itu kalau kalian lihat di bagian ekor itu nyambung dorsal atas sama ekornya nyambung nah itu nyambung ini kita kasih jari lagi ya oh dia ini bahkan sudah flaring jari ya oh kita kasih jari yuk ya sudah flaring jari ini kita ketuk dikit nah nah kita panggil lagi nah nih oh ini malah udah flaring hmm oh guys sudah flaring dia ini baru berapa hari sih mungkin eh empat hari ya empat hari mungkin dari awal dateng aku single tank dia udah flaring nah setelah itu disini kita juga sudah apa namanya single tank dua ikan baru aja kita single tank ini yang satu cacat yang satu normal nah ini ikan diem kayak gini tuh nggak masalah guys karena memang namanya ikan adaptasi itu nggak papa nih ini aku single tank karena dorsalnya dia itu rusak jadi ada robek nah nih jadi kalau ada robek ini nggak kita jual nah itu robek-robek jadi nggak kita jual yang ini kuda lumpeng ini kita panggil coba mau nggak dia nah dia mau nih nah ini dia mau jadi kalau kalian punya ikan ya andraw minimal dia itu nggak takutan sama orang kalian mainin gini lampu itu hidupin aja kalau air tetap pakai air sumur ya kalau bisa air air sumur sebentar aku coba ambil kaca ya nanti kita mainin pakai kaca jadi kalau kalian baru dapet cara andraw entah beli di siapa aja terserah nggak papa beli di aku juga boleh beli dimanapun boleh caranya yang pertama kalian siapin dulu tanknya enggak terlalu besar ini kurang lebih ya ukurannya itu 15 kali 20 15 kali 20 untuk satu ikannya nah ini yang penting dia itu nggak takut dulu sama tangan kita coba sama kaca ya ini baru single tank mau nggak flaring Oh mau guys mau mau jadi yang pertama itu kenyamanan yang dicari jadi kalau ikan kalian udah nyaman udah nyaman air kalian bagus air yang kalian gunakan itu akan cepet naikin mental ikan kalian guys nah ini dia tapi flaringnya masih tipis-tipis banget ya ini coba yang kuda lumping Apakah dia mau Oh sebentar kita coba gerak-gerakin kacanya apa kudekah kuda lumping ini mau flaring nah ini coba yang ini aja deh yang kuda lumping kayak belum respon nah ini udah mau flaring tipis-tipis itu rusak gak sirip-siripnya rusak jadinya aku single tank biar nggak kejual yang rusak-rusak ini jadi mending kita treatment kita single tank nah untuk ikan-ikan kayak gini udah ya di awal jadi kalian aklimasi dengan baik pakai air sumur untuk settingan bebas mau background putih atau background hitam tapi kesaranku kalau background putih kalian pakai pasir malang hitam ini salah nih settingannya sebenarnya tapi karena aku udah dadakan banget yang penting ikannya udah tak single tank daripada makin hancur ya jadi ya udah nggak papa ini coba kita panggil lagi kita kacain mau nggak ya kita panggil dan Oh ya untuk teman-teman yang punya masalah ikan cana kuncup ketika dikasih kaca itu di kita ada judulnya cana kuncup ketika dikasih kaca itu ada jadi kalian tinggal cek di sana kalau yang kuncup tapi kalau untuk yang baru mau beli flaring flaring bismillah bismillah yuk flaring yuk 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 flaring yuk wah flaring guys flaring nah ini jadi kita sudah single tank tiga ekor dan tiga-tiganya sudah flaring mungkin nanti kedepannya kita bakalan nambah lagi kita bakalan single tank lagi guys wih kuda lumping guys cakep nah nanti mungkin kedepannya kita bakalan single tank lagi yang lain nah setelah itu saran saya untuk pakan jangan pernah langsung masuk pelet kalau ikan baru kasih dia yang nikmat-nikmat guys ini kita kasih dia udang ya kita potong dulu udang jadi kalau pakan yang bagus memang sebenarnya udang cuman kalau ada yang nggak punya udang itu kalian bisa pakai yang lain contoh kayak udang Hongkong atau yang lain benar ya ini nyangkut di atas dorong pakai ini makanannya makanya nyangkut nih kasih udang potongan kecil aja nah itu dia udangnya udah masuk cep dimakan sama dia nah jadi kalau ikan-ikan masih baru masih masih baru single tanknya kasih dia kenikmatan guys saran saya kasih dia pakan-pakan hidup kalau masalah ngajari makan pelet tuh nggak terlalu sulit kok di YouTube kita juga sudah ada judulnya cara melatih cara makan pelet itu tanpa puasa ya guys ya jadi tanpa puasa tanpa puasa kita tuh bisa ngelatih dia makan pelet nah ini dia kita masukin dulu sebentar belum masuk ini dia jadi jangan langsung pelet ya guys ya saran saya jangan langsung pelet jadi kasih dia makan-makan kenikmatan dulu biar dia seneng sama tempatnya biar dia nyaman sama tempatnya itu dilihat semoga dimakan yuk squishy masuk 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 belum dimakan nah yang itu udah udah dimakan nanti kita coba mainin lagi ya jadi saran saya kalau ada yang nanya nih Bang boleh ketapangan nggak andraw sangat-sangat boleh guys jadi ketapang itu bagus kalau kalian punya air yang di daerah perkotaan mungkin ya terus PH nya agak tinggi itu saran saya tetap diketapangin tapi karena kalau saya kebetulan airnya bagus di rumah jadi saya langsung aja pakai air sumur tanpa ketapang nah ini kita coba panggil dulu lagi dia pada yang mau maju ini sebenarnya sudah makan pelet tapi tetap di sini karena single tank biar dia cepat nyaman di tempat barunya jadi nggak saya kasih pelet jadi saya kasih udang dulu biar dia seneng jadi tetap ya guys ya ikan itu lebih seneng kalau pakai makan hidup sebenarnya ini kenapa nggak dilet sama si buda lumping nggak apa-apa yang itu baru bisa makan dia mojo itu nggak apa-apa itu wajar banget apalagi dia kasih makan besar banget barusan udangnya jadi nggak makan kecil gitu ini bakal kita coba progress lihat hasilnya dan kedepannya kita bakalan single tank lebih banyak lagi dan buat teman-teman saran saya ini saya persingkat lagi ya penjelasannya saya persingkat kalau kalian beli andraw baru datang diaklimasi dengan baik disiapkan airnya air sumur kalau bisa atau kalau nggak ada kalian pakai air isi ulang nggak apa-apa setelah itu saran saya pertama kali ikan masuk jangan terlalu digangguin dibiarin aja dibiarin aja ikannya dibiarin nggak usah terlalu banyak diganggu setelah itu mungkin selang 2-3 jam baru kalian kasih makan pakan hidup pakan hidup ada dua yang saya saranin rekomendasi yaitu ulat hongkong yang warna putih sama udang kalau udang sedikit aja kasih makan itu nggak papa nah ini kita panggil dulu dia belum mau kesini guys kita padahal mau kacain dia loh nah ini kita kacain kita mainin pakai kaca pakai karet intinya ikan itu dibiarin aktif dulu guys aktif terus mau makan nggak mojo itu baru dilatih flaring tapi kalau masih mojo nggak mau makan tuh jangan buru-buru flaring karena semuanya itu ada step by stepnya guys jadi nggak bisa ikan stress kita paksa buat flaring itu nggak bisa jadi kita biarin dulu dia adaptasi dengan tank barunya jadi kita pokoknya apa ya kita buat senang lah ikan itu kalau baru datang di tank baru itu kita buat senang kasih makan yang enak-enak jangan langsung pelet Oke jadi buat teman-teman itu singkat banget sih dan itu menurut saya gampang banget dimengerti dan kalau ada masalah-masalah kayak cananya kuncup ketika dikasih kaca itu kalian tinggal cek aja di YouTube kita judulnya cana kuncup ketika dikasih kaca itu ada tiga kontennya ada yang andraw ada yang pseudo ada yang maru itu ada semua dan buat teman-teman intinya kuncinya apa ketika kita melatih cara kita buat flaring yaitu kesabaran karena banyak diantara teman-teman itu yang gagal bukan karena caranya yang salah meskipun ada yang banyak caranya salah tapi rata-rata mereka gagal ngerawat ikan itu karena ketidaksabaran jadi buat teman-teman thank you udah nonton videonya kalau gitu see you in the next video byebye Terima kasih.